Surat Al-Fatihah ayat 1 Kalau Syafi'iyah Di Indonesia ini Syafi'iyah Basmalah itu termasuk surat Bagian daripada Ayat Surat Al-Fatihah Jadi kalau kita membaca Surat Al-Fatihah Ya otomatis Basmalah Disertakan, karena menurut Imam Syafi'i, Basmalah termasuk Bagian daripada Ayat Surat Al-Fatihah Makanya kalau Imam Sholat Di Indonesia, harus pakai Basmalah Harus pakai Bismillah Karena disini Syafi'iyah Ini Banyak yang Salah Kaprah dalam menerapkan Fati'ah ini Kadang, kalau Saya bahkan menawir Belajar 21 tahun di Mekah, Medina Pulang ke Indonesia Tetap menggunakan Basmalah Jadi Tidak terus Langsung Alhamdul Tidak Karena disini Syafi'iyah Jadi tetap menggunakan Basmalah Yuk kita latihan Bismillah Tetap laku polos Tanpa Tanpa yang liu-liu Tidak Kita pakai polos dulu Bismillah 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 Jadi perlu dicatat, bak ini makhrutnya syafatain bagian dalam, bukan luar. Jadi jangan digeget, jangan. Kalau digeget, ini meleset. Jadi makhrutnya bak itu syafatain bagian dalam, bibir bagian dalam. Bi, mingkemnya biasa saja. Bi. Yang perlu diluruskan adalah sifat. Sifatnya bak itu jahersidah. Artinya apa? Kalau kita melafalkan huruf bak, nafas kita, suara kita tertahan. Seperti masuk. Ba, bi, bu. Abe, ba, bi, bu. Jadi bukan, ba, bi, bu. Bukan didorong, tetapi tertahan. Jahersidah. Ba, bi, bu. Beda kan antara, ba, bi, bu dengan ba, bi, bu. Kalau, ba, bi, bu, ini saya dorong. Tetapi kalau, ba, bi, bu, ini saya tahan. Paham ya? Nah, disini baknya, mingkemnya biasa. Bis. Sinnya meringis, karena ini sifatnya istifal. Untuk menjelaskan sin dan sod. Ketika berharokat sukun, ini kalau sin harus meringis. Bis. Harus dijelaskan tipisnya. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Ini harus dijelaskan la. Jangan menjadi bismillah. Bukan la. Tetapi la. Bismillahirrohmanirrohim. Hati-hati dalam kita melafatkan huruf H. Bersih. Jangan sampai meleset ke makhrutnya kok. Jadi harus dijaga bersihnya. Roh. Roh. Nafasnya keluar, banyak, halus. Roh. Jangan sampai kotor. Kalau kotor, itu berarti bergeser ke makhrutnya kok. Karena hak dan kok ini cuma depan belakang. Jadi kalau kita gak hati-hati, ya pasti meleset ke kok. Ini harus dilatih. Harus dibiasakan dari awal. Kalau kita ngaji, harus dibiasakan dari awal. Hak itu bersih. Kalau enggak, nanti akan menjadi tabiat kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, meleset. Ya sudah. Sulit. Di apa namanya. Diluruskan itu sulit. Bismillahirrohmanirrohim. Roh ketika ada alif lam di depannya. Itu dibaca tebal. Hirroh. Nirroh. Jadi moncongnya dijelaskan. Bismillahirrohmanirrohim. Hak dua. Dijelaskan. Apa namanya. Bersihnya ketika hames. Roh. Jangan sampai kotor. Kita ulangi. Bismillahirroh. Bismillahirrohmanirrohim. Kalau makhrutnya sudah dapat. Kita isi lagu. Enak. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Makhrutnya bagus. Pakai lagu. Tambah bagus. Nah. Itu ayat satu. Betapa.